oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalhamdulillah innalhamdulillah nah madhu wa nusal wa nusalim wa nawjub lahimin sururi anfusina wa minsayati amalina mayahdillahu falemudillala wa mayudil falahadiyalah oke bro jumpa lagi dan saya di channel asamoto dan video kali ini saya mau bahas masalah EPS lagi dan saya lagi pegang modul EPS Agya yang kode 010 nah kode 010 ini kode yang paling banyak saya kali ditemukan di mobil Agya kode 010 ada berapa sih banyak kodenya cuman yang ini paling banyak ditemukan nih kode 010 kalian kalau cari di online shop paling banyak yang kayak gini kode 010 nah video kali ini saya mau kasih apa penjelasan dari teman-teman ada banyak yang nanya bang cara mengetahui modul yang rusak gimana sih nah cara mengetahui EPS EPS yang rusak maksudnya EPS yang rusak itu tanpa kita butuh scanner dan saya kasih apa yang sering apa yang sering rusak di EPS Agya 1000 yang terutama paling sering rusak ini modul ini modul ini paling rentan banget rusak jadi modul ini jadi modul ini kesalahan sedikit error kesalahan sedikit saja error nah jadi kali ini saya mau kasih cara mengetahui kerusakan tanpa kita butuh scanner jadi hanya ada klik hanya ada bunyi di dalam modul ini yang mendapatkan apa yang rusak tapi kita harus tidak berpatokan dari situ ada juga yang tidak berbunyi berarti dia nggak rusak gitu karena punya ada banyak sih teman yang paling familiar gitu yang paling banyak rusak gitu ada kodenya dia kasih kode dia kasih kode jadi saya buka dulu ya kita lihat dalamannya dulu seperti apa sih dalamannya ini modul nggak punya baut untuk ini ya modul Agya ini jadi gampang banget dibuka nah jadi dia nih jadi ini gampang banget dibuka ini yang ada di dalam modul tuh nah ini kalian buka baut ini baut ini baut ini belum bisa diangkat karena di dalam itu ada TR nya berapa itu 1,2,3,4 ada 4 yang ini 1,2,3,4 itu salah satu member tenaga juga sih nah kita bahas masalahnya dulu itu cara mengetahui modul ini rusak apa nggak dengan hanya dengar bunyi klik jadi saya hanya ada modulnya saya kasih rahasianya dulu ya nah pada saat EPS itu konek tapi koneknya di luar ya tanpa ada ken H sama ken L ini cuma ada posisi min flash baterai masuk ke motor sensor torsi sama posisi kontak on atau engine on nah dari situ akan kita bisa ketahui yaitu pada saat jika EPS ini semua dalam keadaan normal pada saat kita kontak on atau engine on maka hanya akan terdengar satu kali klik ada bunyi klik sekali dari relay ya relay yang ada di dalam situ lupa saya kayaknya ini relaynya oh iya ini hanya akan ada satu klik dari bunyi relay ini ada klik nah itu menandakan semua modul aman dan siap bekerja satu klik untuk bunyi dua klik itu klik terus sedikit ada jedah kira-kira tiga detik klik lagi mati lagi itu biasa kerusakan di sensor torsi atau sensor torsi gak ke detik gitu nah jika dia gak ada motor motornya jadi motornya gak ke detik dia akan ada bunyi empat kali empat kali klik jadi pada saat kontak on maka dia akan bunyi kayak kalau orang baru pertama ketemu itu mikir modulnya rusak karena dia kliknya banyak kali empat kali tapi dalam mikirnya cepat jadi klik 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 gitu terus hilang jadi agak cepat bunyi kliknya itu menandakan motor gak ke detik oleh IPS ada kemungkinan motornya rusak atau modulnya rusak gitu tapi biasanya itu motornya ada juga yang pada saat kita masuk kontak on terus dia klik atau kontak on atau engine on dia ada bunyi klik cuman lama-kelamaan dia bunyi lagi klik itu menandakan IPS mati itu modulnya rusak ada apa kemarin itu saya gak bisa buka semua ya karena kemarin juga saya sempat dapat WA dari beberapa orang yang gak usah terlalu vulgar untuk bongkar masalah IPS tapi saya terusaha untuk buat teman-teman saya kasih tutorialnya ya cuman untuk sementara itu saya belum bisa anu nah kasihan juga katanya merusak pasaran ya betul juga sih jadi saya mening kendur sedikit cuman itu salah satu rahasianya saja ya ya ada berapa anu nah KBL IPS juga ini IPS ini biasa kita sering angkat angkat volteknya itu ada kerjaan dari teman saya itu bukan saya yang anu jadi IPS ini kita sering angkat voltek nah jadi IPS ini biasa kita sering angkat volteknya kalau kita pakai motor yang besar sama kita pasang di mobil yang agak besar jadi volteknya diangkat sedikit untuk ini jadi gini ya saya kasih anu dulu jadi cara kerja IPS itu cara kerja IPS itu dia nunggu perintah dari sensor torsi nah sensor torsi itu akan memberi sinyal akan memberi perintah beberapa torsi yang harus diberikan ke motor berapa torsi yang didapatkan maka masuk ke sini terus diolah ke sini nah diolah ke sini dia keluarnya ke motor nanti diolah ke motor berapa volt yang harus keluar pada saat putaran begini nah itu yang diolah dari situ kita ubah di sini kalau yang kayak gitu saya gak kasih tutorialnya mana ada yang diubah diubah di sini itu kerjaan teman saya yang mengubah menaikkan voltage yang keluar dari sensor torsi yang dilaikkan sedikit itu khusus mobil yang besar sama kita pakai motor yang besar biar selaras lah gitu jadi saya juga jualan IPS kayak gini kemarin ada beberapa pengiriman daerah jawa pengiriman udah berapa banyak sampai Alhamdulillah dan mungkin kalau ada teman-teman subscribe yang pernah pesan ke saya terus udah saya kirim dan aman tolong komentar di bawah gitu nah ini IPS-nya oh iya ini modul rusak bro jadi modul ini bukan modul bagus modul rusak ini modul garansi kemarin jadi ada orang beli IPS ke saya terus rusak modulnya garansi jadi modul IPS ini modul rusak saya enggak jual kalau ada yang mau beli ada juga kok di saya dia mau pesan IPS silahkan WA ke nomor ini atau DM oke saya rasa itu saja dari saya sudah lama ya enggak pernah ketemu saya jarang upload video soalnya lagi sibuk nah oke itu saya saya nanti jangan lupa boleh komen dan subscribe nya jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya biar teman-teman sekalian dapat pemberitahuan pada saat saya upload video video menarik lainnya nah itu si ya saya 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 bagaimana enggak lagi nanti kalau pertanyaan silahkan komentar di bawah kita bahas di situ atau DM saja jadi untuk panduan pemasangan sekarang saya pasang tarif dulu saya pandu pemasangan enggak pasang tarif sekarang saya panduan pemasangan saya pasang tarif karena banyak orang yang udah komplain jadi panduan pemasangan sekarang saya pasang tarif walaupun tarifnya seikhlasnya oke itu dari saya terima kasih terima terima menonton di dalam sampaikan kejayaan kebahagiaan kesuksesan kebahagiaan kesuksesan seorang manusia itu hanya Allah menolak dalam mengawalkan semua perintah Allah mengikuti contoh baginda nabi besar Muhammad rasulullah selamat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Salam Otomatif